Halo teman-teman, pada video kali ini saya mau berbagi lagi ya cerita sedikit lah sebenarnya ya mengenai kenaikan harga emas teman-teman ya jadi singkat cerita, waktu itu awal tahun ya istri saya sih rencana pengen beli emas yang 10 gram nih teman-teman ya jadi pas saya cek, waktu itu saya cek tuh teman-teman ya jadi harga emas saat itu di aneka logam seharga 7.070.000 rupiah nah dikarenakan waktu itu masih libur tahun baru ya jadi toko emas aneka logam sih tutup teman-teman jadi tutup dan buka kembali tanggal 6 ya gak sampai tanggal 6, tanggal 5, sebelum tanggal 6 itu tiba-tiba harga emas ya saya cek itu langsung ke 7.460.000 rupiah 7.460.000 rupiah nah naiknya berapa tuh jadi langsung deh membatalkan rencananya untuk membeli emas 10 gram dan yang kebeli sih sebenarnya cuma emas 5 gram nah itu istri saya sih ya itu pengalaman istri saya saya udah pernah bilang ke teman-teman kan sebelum pas akhir-akhir tahun 2019 itu kalau tahun depan itu harga emas bakalan naik ya ya sebenarnya bukan emasnya yang naik tapi daya beli kita yang turun rupiahnya yang melemah gitu ya teman-teman sebenarnya sih ya banyak faktor yang menyebabkan itu ya teman-teman jadi apa aja sih sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi harga emas nih teman-teman ya nah biasanya yang pertama itu paling-paling orang ngerti sih karena inflasi jadi ya jadi kenaikan inflasi yang gak bisa diprediksi tuh teman-teman ya jadi biasanya yang kayak gitu-gitu tuh banyak tuh yang langsung menukar uang kertasnya ke emas ya emas ke emas apalagi kalau misalnya prediksinya tuh misalnya para ekonom gitu ya memprediksi inflasinya tuh meleset tuh teman-teman udah pasti sih harga emas tuh naik lah ya nah itu yang pertama tadi karena inflasi jadi faktor-faktor yang mempengaruhi harga emas yang pertama tadi inflasi yang kedua nih biasanya terjadi karena permintaannya banyak nih teman-teman emas itu banyak sekali digunakan oleh beberapa negara sih sebenarnya jadi naiknya permintaan harga emas salah satunya sih dari negara India dan Cina ya biasanya apalagi kalau misalnya pas lagi di India itu pas lagi musim nikah itu ya kan banyak orang sana tuh banyak sekali beli-beli emas gitu jadi melonjak tinggi ya itu faktor yang kedua yang mempengaruhi harga emas nah ada pun yang ketiga nih teman-teman kalau misalnya harga minyak itu mengalami kenaikan teman-teman ya jadi emas dan minyak ini biasanya sih naiknya sama sih harusnya ya nah terus mungkin yang faktor lainnya tuh yang keempat yaitu pengaruh situasi politik nih teman-teman ya jadi misalnya nih kita kan sekarang denger nih ya kemarin-kemarin waktu itu ada perang dagang antara Amerika dan Cina terus saat ini tuh ada lagi panas-panasnya nih Amerika dengan Iran teman-teman ya jadi ya itu situasi politik di dunia ini bisa mempengaruhi harga emas juga sih ya pastinya kita nggak ngerti sih ya tapi itu bisa menjadi salah satu salah satu yang faktor yang mempengaruhi kenaikan harga emas mungkin ada juga nih yang kelima itu pengaruh dari suku bunga teman-teman ya jadi kalau misalnya suku bunganya turun teman-teman biasanya sih harga emas tuh naik sih biasanya ya cuma nggak pasti juga cuma ini kan hanya prediksi orang sih teman-teman ya prediksi orang biasanya kalau misalnya suku bunga naik banyak orang tuh yang malah orang itu banyak milih yang nyimpen uang di deposito sih teman-teman ya kalau suku bunganya naik gitu ya ya sebenarnya kalau saya pribadi sih lebih seneng yang nyimpen emas aja daripada nyimpen yang lain ya mau dia naik dan mau dia turun nggak peduli gitu ya karena prinsip saya dari dulu sih begitu aja sih kalau punya uang rejeki banyak sih yaudah saya beliin emas aja saya simpen di emas nggak peduli yang lain orang juga nggak tahu saya punya emas apa nggak simpen aja di rumah apa bawa aja ke simpen aja di dompet gitu ya orang nggak akan tahu kita punya emas apa nggak cuma kalau misalnya aset-aset yang lain tuh teman-teman ya itu bisa ketahuan sih sama orang lain gitu ya nah sebenarnya banyak sih kelebihan emas yang kenapa saya pilih menjadi sebagai saving saya ya teman-teman ya jadi mungkin biasanya sih kalau saya pribadi sih buat melindungi nilai lah ya teman-teman ya jadi dikarenakan memang uang kertas yang nggak stabil itu kadang-kadang dia bubble gitu ya teman-teman ya semakin banyak orang mencetak uang ya maksudnya bank sentral itu mencetak uang semakin banyak udah pasti bakalan terjadi bubble mungkin pilihan lainnya ya memang menurut saya sih emas itu merupakan ya sarana menabung ya buat saya ya terus emas itu juga sangat mudah dibeli dan sangat-sangat praktis sebenarnya ya jadi kita bisa beli di toko emas terdekat terus bisa jual juga di toko emas terdekat atau mau jual ke sesama itu ya teman-teman ya dan likuidasinya juga likuiditas itu sangat-sangat praktis dan sangat cepat sih ya ini yang saya lagi ngomongin mungkin emas dari emas batangan ini teman-teman ya kurang lebih sih begini aja sih cerita singkat saya mengenai emas ya sedikit cerita nih jadi mungkin agak kecewa aja sebenarnya saya sih agak galau ya sebenarnya dikarenakan memang tadinya mau membeli emas 10 gram dengan harga 7.070.000 ternyata langsung naik karena tokonya tutup gak bisa membeli emas ya teman-teman ya aduh agak galau dan dapetnya tadinya belinya 10 gram tiba-tiba berubah menjadi hanya dapet 5 gram ya itulah oke kurang lebih begini aja video saya kali ini jangan lupa untuk like jika suka komen juga dan subscribe pastinya oke terima kasih bye